Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Memirsa kasus dugaan penyalahgunaan dan nazakat di Pondok Pusantren Al Zaitun menjadi pelajaran penting bagaimana pengelolaan dan nazakat harus ditangani secara serius sehingga bisa benar-benar berdampak positif bagi kemaslahatan umat Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terulangnya kasus serupa kita diskusikan bersama Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Tarmizi Tohor Pak Tarmizi selamat pagi, Assalamualaikum Selamat pagi, Assalamualaikum Sehat Pak, baik Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Tarmizi ini kembali maraknya kasus penyelewangan nazakat ya kalau kita berbincang seperti yang diduga terjadi di Al Zaitun ini Pak Tarmizi bisa tidak jelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan nazakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini mulai dari pengumpulan dana hingga penyeluruhannya kepada masyarakat Pak Tarmizi Baik, ini kan dana nazakat ini adalah uang umat ya ini yang milik umat nah, oleh karena itu supaya ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan maka pemerintah harus campur tangan paling tidak pemerintah terkait dengan masalah legislator makanya para lapor zakat Indonesia ini ada aturan yang mengaturnya supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan karena ini dalam umat maka pemerintah hadir di sini sebagai legislator tidak ada undang-undang yang mengatur terkaitan dengan masalah zakat ini nah, bukan lupa begitu saja ada aturan jadi di dalam peror zakat ini ada dua kepatuhan yang dipatuhi pertama, patuh terhadap undang-undang atau negara yang kedua adalah patuh terhadap syariah karena di dalam peror zakat ini ada ketikaan syariahnya makanya dua hal ini makanya lahirlah undang-undang nomor 23 tahun 2011 mengatur tentang persoalan ini ini ada satu lembaga namanya Basnas Basnas ini semacam dalam undang-undang dikatakan lembaga pemerintahan non-struktural nah, di samping itu silakan masyarakat, mahu rakyat tidak larang, silakan tapi yang saya tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah yaitu melalui kebentuan agama supaya ini bisa diaudit, bisa dipantau, bisa dilihat kalau cuma tidak ada izin memulai sendiri kan siapa yang mantau, siapa yang melihatnya makanya salah satunya itu jadi masyarakat, silakan umur zakat silakan tapi harus mendapatkan izin dari pemerintah dari kebentuan agama cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari download Metro TV X10 selamat menikmati selamat menikmati